Hai hai semuanya kita sekarang lagi ada di ITC Mangga 2 nah kita ini kesini karena banyak permintaan dari temen-temen untuk mengulas kuliner di sekitaran Jakarta kita masuk untuk parkir di ITC Mangga 2 kita tahu nih kalau ITC Mangga 2 itu terkena dengan pusat perbelanjaan apa aja yang kalian mau pasti ada ada aneka kuliner mundiaan baju mode komputer elektronik dan sebagainya nah mau tahu gimana keseruannya dan makanan apa aja nih yang akan kita pilih ikuti kita terus ya Hai bro Hai sis nah sekarang kita lagi ada di daerah Mangga 2 tepatnya di ITC Mangga 2 jadi ITC itu tempat salah satu tempat perbelanjaan yang besar di Jakarta gitu ya betul sekali nah disini kalian tuh bisa member bagaimana yang kalian butuhkan mau nyari apa aja pokoknya di sini ada lah kalau misalkan di ITC Mangga 2 nya nggak ada barang sebelahnya itu ada pasar pagi terus di sebelahnya lagi ada Mangga 2 mall di sini deket-deket lah deket-deket juga oke tapi disini kita bukan mau belanja seperti biasa kita mau nyari kuliner-kuliner yang enak karena banyak yang request jangan di luar kota terus dong coba Jakarta makanya kita mau memenuhi permintaan netizen nah kita pertama akan nyobain kuliner-kuliner di daerah Mangga 2 oke terus ya kita mau makan lagi Hai bro Hai si nah kita lagi persis di depannya dihun Bebek Beji itu katanya legend banget udah terkenal kalau misalnya di belakang tuh aneh kan dan ini dia tempatnya gede banget ya ya seterusnya beberapa blok ruko mungkin tiga atau empat ruko gitu sih ya ini ada di lantai 1 blok A lantai 1 blok A nomor 11 jangan sampai agak susah sih nyari makanan di sini ya kalian lihat aja di tiap toko itu kan ada nomornya jadi kalian tinggal menyusuri aja oke ikutin kita nyobain kayak gimana rasanya hai bro nah kita sekarang lagi di bihun Bebek Beji ya kalian nggak usah khawatir ini tempatnya kita di ITC Bangga 2 nggak perlu jauh-jauh ke Bejing kalian bakal nemu ini tuh karena udah terkenal banget sih legend lah kategorinya kali ya di sini di lantai berapa tadi ini lantai 1 ini di lantai 1 blok A alamatnya ada di bawah ini supaya kalian nggak nyasar karena lumayan susahnya ada alamat kita nyarinya bingung ya naik turun terus muter-muter karena ini bloknya antara A, B, C itu mepek-mepek meskipun tempatnya rame tapi untuk pesan di sini kalian nggak butuh waktu lama buat ngantri cepet banget iya tiba-tiba udah datang ini kita pesan bihun goreng bihun goreng bebek kita coba tasnya kayak gimana oke selain bihun di sini tuh juga ada soto ayam terus ada soto sapi medan ada kue teh goreng ayam bebek seafood ada gadu-gadu juga ada bakso ada shomai kayaknya lengkap banget ya terus tadi untuk minumnya kita pesan liang teh enak kayaknya biasanya itu kan kalau mie goreng mau yang kuit ya mau yang apa terus paling sering itu antara daging ayam sama daging sapi tapi di sini beda dia dagingnya itu pakai daging bebek oh gitu daging bebeknya itu udah lembut banget jadi udah tercampur sama mie nya gini coba tunjukin ini daging bebeknya tuh jadi modelnya suweran-suweran kayak gitu lebih bagus tapi ini coba ini ya bikin minyak sendiri itu udah enak daging bebek itu kan rasanya khas ya menurut gue daging bebek itu rasanya khas jadi pas gue makan suwirannya kerasa banget kerasa banget bebeknya tubuhnya juga enak karena kayak sama aja ya mungkin mungkin jarang makan bebek iya aku jarang makan bebek ini ada sambut kita coba pakai sambut cinta rasanya sih cinta rasa Chinese food ya nah ini sambutnya kayak ini coba kita pakai sambut masih seger pakai cabe dikasih cabe tambah enak ini memang harus pakai cabe nyahit gimana udah enak kasih ambil cik jadi lebih hidup rasanya sebetulnya semua standar oke lah kecuali kamu warna daging bebeknya ini yang bikin beda ya yang bikin beda oke kalian bakal dapat suweran-suweran kayak gini terus ini banyak sayurnya nih bagus nih jadi kita makan nggak lupa dengan sayur karena mie, nasi, wei tiaw itu termasuk arbohidrat jadi harus diimbangin dengan sayur-sayuran gitu dan proteinnya kita dapat dari si daging bebek jadi menu makan siang sudah lengkap nih menurut kamu gimana penilaiannya? oke lah oke lah ya tapi gue suka sama jumlah suwerannya sih dagingnya itu ada banyak sih gue udah balik-balik menemukan daging kayak gini ini udah 5-6 kali jadi katergerinya lumayan juga siuran daging bebeknya nggak gelet ya terus ini ada juga orang arit telurnya untuk sayurnya ada sawi terus ada apa namanya sawi kalian suka makanan-makanan mie ini mie apapun dan digoreng kalian mungkin bakalan suka sama ini kita rekomendasikan buat kalian kalau rumah ya dua hampir kesini kita mau cobain its liang tehnya di dekat rumah kita ada orang jual bak mie juga enak liang tehnya ya kan kita mau cobain liang tehnya disitu pas banget sih kombinasi bihun bebek goreng sama hasil liang teh di siang hari oke lah buat menu makan siang hari kita enggak lagi ke mana dua kayaknya memang kalau lagi terjuris anis food harus pesan liang teh si teman teh manis yang biasa tapi liang teh liang teh itu sebenarnya apa sih liang teh itu sebenarnya sih ngetopnya tuh liang teh khas Medan gitu kalau pas gue ke Medan beberapa kali emang banyak sih jual liang teh rasanya tuh mirip cincau sih sebenarnya tapi gue gak yakin gak yakin nampaknya ini terbuat dari daun yang sama dengan cincau yang nanti kita cari tau ya nanti kita coba tari tau ya nah kita masih mau lanjut makan lagi ada beberapa makanan beberapa tuh toko nya masih tutup tibur lebaran gitu disini tadi sebenarnya kita mau ke bak mie amin itu juga terkenal kata udah legend banget ada editasi makan gua dan ketika kita muter-muter tutup gitu mungkin next time kita bakal kasih lagi tapi kita gak akan patah semangat kita masih akan nyari makanan lain yang enak disini oke makan lagi nah kita ini lagi di mama kitchen disini jual tom yum rame banget sih ini tom yumnya jelas kelihatan ya rame banget hai bro nah sekarang kita lagi di mama kitchen khusus untuk jual tom yum sebenarnya banyak juga yang lainnya tapi katanya yang paling spesial yang paling spesial itu adalah tom yumnya kita tadi pesen tom yum seafood ditambah topping mie topping mie kuning jadi toppingnya kalian bisa pilih mau yang ada kue jauh ada mie kuning atau bihun jadi sesuai dengan selera dan untuk ini toko nya itu sendiri agak iya terpencil gitu ya jadi biasanya kalo spesial untuk makannya itu di pojok-pojok jadi kalo kalian mau setel makanan di bagian pinggirnya aja itu pasti tempat makanan kita itu pesen tom yum seafood seperti yang tadi kita bilang kita tambahin mie kuning lalu isinya tuh ada kerang kerangnya tuh masih ada cangkangnya sih sebenernya kalo masakan udah jadi gini sih gue prefer yang cangkangnya udah dilepas tapi disini tetep dikasih cangkang ada juga burita sumi ya udang ini jamur jadi ada jamur ya udangnya lumayan gede juga terus ada aroma seledri nya sih berasa banget jadi isinya ada udang, sumi, kerang, dan jamur yuk kita cobain rasanya wuuu nah pesanan kita sekarang udah dateng wuuu kalian bisa lihat dong asapnya masih wuuu 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 tambah selera makan ya yang pertama kalo gue cobain kalo makanan berkuah gini pasti kuahnya dulu oke tanpa ada yang lain gue cobain dulu ya wuuu mantap wanginya sih tom yum banget ini gimana Be ini tom yumnya strong banget men asap asap asapnya sih ya tapi bumbu tobelnya tuh kental banget kental kalian cobain sesendok ini langsung berasa wuuu kental ini enak sih iya enak ketau banget bumbunya kan kayak tajam gitu tajam sekarang kita masuk ke toppingnya ini tadi cumi bukan bulita cumi ya ini kepalanya sih dapatnya kepalanya cumi ini perasaan banget segera kan bumbunya masih kenyal hmm hahaha oh iya di sini tadi tingkat kepedesannya bisa diatur iya ada yang biasa ada yang sedang ada yang penuh banget kita bisa sedang minyak standar ya minyak standar ya bukti mau nyobain cabut minyak ini standar mie kayak pada mie walaupun umumnya sih gak ada yang spesial dari mienya kayak mintan gitu ya ya moden enak daun-daun jeruk kayak gini sih bikin aroma jeruknya tuh berasa banget sekarang ini dia sekarang hijau tapi di dalam kondisi makanan kayak gini agak susah sih taruh bawah ya dia iya sih emang simut di sini yang paling penyakit pesan orang-orang jadi rasanya juga enak kan kalau kalian lagi di tesnya maka dua boleh jadi salah satu referensi tempat kalian makan siang selain sup Tomiak ada juga nasi gorengnya ada juga aku mau nyobain udangnya nih udang udangnya kayak menggoda banget sih udangnya aku juga kita tos dulu ada dua ada juga terus hmm 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 udangnya manis banget seger enggak terus gede lagi ya tempatnya jadi gak cuma cumunya yang seger udangnya juga gak kalah seger seger banget lah Mungkin karena disini laris banget kali ya, jadi perputarannya cepat Perputarannya cepat, gak sampai nyimpen-nyimpen seafood gitu Mungkin lain kali kalau kita pesan lagi yang pedas kali ya Biasanya kan kopi yang terkena dengan asem, pedas Bener Kalian bisa pertimbangkan gue pesan yang pedas Kalian lagi disini Mungkin dengan pas desnya itu Jadi nambah enak Ini camur Camur apa ya kayak gini ya? Camur, gak tau deh camur apa Dari sisi kesehatan, Tomiom TV kan bagus karena apa Dia tuh udah mengandung yang lengkap nih Ada faktor hidrat, ada protein Dari kerang, terus ada bujang juga Berarti kita sebenernya kalau udah pesan Tomiom kayak gini Kita gak perlu pesan nasi lagi Ya kan? Disini banyak yang udah pesan Tomiom tapi masih pakai nasi gitu Ya Sebenernya dia over ya kebutuhan karborotrolnya Karborotrolnya jadi nambah deh Double-double Tapi Diingat ya teman-teman kalau misalnya Seafood itu kan mengandung apa? Apa tuh mengandung seafood? Kolesterol Kemudian juga purinnya tinggi Jadi kolesterolnya Purin itu buat apa sih? Purin itu bisa meningkatkan asam urat Oh asam urat Oke Jadi jangan lalu banyak Kemudian seafood Jadi ikan-ikan laut Seafood ataupun Ya ini ya Itu kolesterolnya tinggi Jadi harus Harus kontrol Sekali Kebetulan pas lagi 5 Manga 2 juga Nah, hampir kesini Tapi karena Apa ya Kita lepas dari tidak efeknya gak bagusnya Ha? Ini kan bagus nih Apa namanya proteinnya juga Oh ya protein dari seafood ya Terus ada Omega 3 nya Juga bagus buat kontrol Ya Kita masih mau ngelanjutin Makan Ngabisin semangkuk Kursinya juga gede sih Ya Tadi harganya tinggal berapa sih? Rp50.000 ya? Rp50.000 Harga satu mangkuk tahun ini Rp50.000 Ya Dengan isi yang Udangnya besar Cuminya juga banyak Ya Worth lah ya Worth the pricing Wah Dan ini juga bisa untuk berdua ya Ya Kita tunggu Satu buat berdua sih Karena banyak banget bersihnya Nah kita udah mau habis Sekarang gue lihat Udah habis sih Ini tinggal bagian terakhir Akhirnya Mie sama jamurnya gue makan Hmm Nah abis dari sini Hmm Kita mau lanjut ke satu tempat lagi Ya Ya Buat Closing ya Buat menutup menu makanan siang kita di Manga 2 Jadi oke Kita mau ke Rujak Kolameda Kita mau cari buah-buahan Biar segar Ini katanya Rujak Juga legend Juga legend Legend rame Ya Kita mau coba yang rasanya gimana Ikuti kita terus ya Oke Berapa ini Ini Berapa ini Berapa ini Kita pesan rucak buah sedang aja, jangan terlalu petes Nah pesanan kita udah dateng, disini itu rucaknya udah instan ya Jadi mereka udah motong-motong dari awal Dan sambunya juga udah jadi Jadi kita tinggal request aja Bang pesan rucak buah satu Dengan tingkat petesannya apa Gak kurang dari satu menit udah datangnya rucaknya Karena dia tinggal nyiram doang Ini kayaknya nikmat banget Sekilas kalo kalian lihat tampilannya Kacangnya melimpah banget Ini kasar banget sih Ini selera sih Kalian suka yang kalo pas makan rujak Kacangnya halus Halus Yang jelas ini kasar banget Aku sih suka ini Kita coba rujak kayak gimana ya Jadi ini nama tokonya Itu rujak kolam medan Makan rujak kok di kolam Iya emang Lo coba ini Aku ambil jambu Sama kasih kacangnya Untuk buah-buahannya disini tuh ada ini ya Jambu merah Ada mangga Ini mangga Terus ada Gondong Terus ada bengkuang Ibu merah Ada ini Nanas Gimana Bi Yang pasti buahnya segar Hmm Buahnya segar Hmm Kita pasang yang Kabelnya sedeng Pedasnya ya Aku suka nih Manganya Masih kriuk Tapi dia manis Gak terlalu asem Ingat pedasnya sih aku suka nih Masih manis Ada sedikit pedasnya Jadi kita bisa menikmati Saosnya dengan enak Sebenernya kalo rujak itu Menurut gua Komponen paling utama tuh Buahnya Buahnya masih segar dulu Kalo kalian kedapetan mangga yang asem banget Pasti gak enak kan Masih itu pas Pas Manganya tuh kalo orang Jawa bilang Gemadung Tiga parmak mateng Tiga parmak mateng Oke Ini aku cocok sih sama Apa namanya Kambel kacangnya Karena Kita kan di Bekasi ada ya Langganan rujak Itu enak Nanti kapan-kapan kita review Itu gerobakan Ini kan Bentuknya Warung gitu ya Dan ini Memang Enak ya Makanya terkenang ya Dari lama Hmm Hmm Untuk Jamunya Kalian bisa lihat ya Jamunya tuh yang potongannya yang besar Ya ini Masih kriuk dan manis banget Hmm Suka aku Suka ya Enaknya Kan ada jambu merah yang Gebus-gebus gitu Kamu tau gak sih Disini sayangnya gak bersediain sendok Jadi mau ngambil bumbunya ini Lumayan Kayaknya bisa deh Coba kita minta ya Nah kita udah minta sendok Supaya lebih gampang Untuk makan ini Ngambil Kacangnya Hmm Nah Kamu apa yang ngambil kandungan 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 Vitamin di dalam buah-buah ini Yang pasti Semua buah-buahan itu Mengandung Vitamin C Yang bagus untuk Tubuh kita Jadi Seperti yang mereka tahu Vitamin C itu kan Bagus Untuk Sistem imun Supaya kita gak gak sakit Ya gitu ya Vitamin C juga Bisa Untuk mencerahkan Wajah Kulit Vitamin C bisa juga ya Bisa Oh Makanya kadang Ada tuh yang Suntik-suntik gitu ya Jadi mending kita makan Banyak buah-buahan Kayak gitu Terus disini tuh Yang menarik tuh ada Apa? Nganas Ada mitos yang beredar Katanya kalau makan nanas Itu bisa bikin keguguran Itu gimana sih sebenarnya Sejarahnya Iya Jadi disini tuh Ada enzim Di dalam Nganas Yang Dari Hasil penelitian Itu katanya Dapat Memecap protein Dalam tubuh Sehingga Juduga tuh Dapat Membuat Perdarahan Jadi menyebabkan Perdarahan Ataupun keguguran Gitu sih katanya Tapi memang harus Diteliti lebih lanjut Masih sifat-sifatnya Masih penelitian sih Tapi namanya Orang mau dihamil Nggak mau ambil resiko Yang pasti sih Ini sih Apa namanya Kalau buah-buahan Kan asam ya Nah itu kan nggak bagus tuh Kalau misalnya mereka yang punya Asam lambung yang tinggi Atau yang punya sakit emak Nah Buah-buahan ini Kan mengandung serat yang tinggi Kalau serat tinggi Di dalam tubuh Maka bagus untuk pencernaan Salah satunya adalah Untuk mencegah sebelit Atau susah BAB Kayak gitu Jadi buat kalian Yang BAB yang nggak lancar Bisa Sehari tuh mungkin Nggak satu kali Mungkin dua hari sekali Nah harus banyak Makan buah-buahan Gitu Nggak nyangka Di dalamnya ada Apa? Jambung kristalan juga Kok ada jambung kristalan juga? Garen loh Sebelumnya juga ada pepaya Terusnya pepaya muda kayaknya Jadi dia kayaknya Lebih kerus-kerus gitu Itu kayaknya Jambung kristalan Bahkan kayak Cabai itu kan Katanya mengandung vitamin C juga Iya Jadi sebenernya Di dalam satu piring roja Gini tuh Kandungan vitamin C nya Banyak banget Tapi Kan ini Saus kacang Saus kacang itu Meningkatkan kalori Di dalam suatu makanan Oh iya Benar 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 Jadi kayaknya ini sehat nih Kita makan buah-buahan Tapi Bumbu kacangnya kan Melimpah banget Hmm Itu yang bikin kalorinya tinggi Jadi seakan-akan kita makan sehat Tapi ternyata kita Mimbun kalori Nah terakhir nih Di masyarakat tuh ada Ada statement kayak gini Kalau kebanyakan makan Kacang-kacang gini Itu bisa bikin jerawatan guys Untuk kalian yang Bermasalah sama kulit Muka gitu Jerawatan tuh Maksudnya agak takut nih Makan-makan Saus kacang gangguh Melimpah kayak gini Betulnya Kacangnya sendiri itu Tidak menyebabkan jerawat Hmm Tapi memang Kalau kacang yang seperti ini Kan udah digoreng Dia akan meningkatkan Yang namanya lemaknya Hmm Hmm Jadi kalau lemak yang meningkat ya Bisa aja memicu Bener-bener Cuman Kenapa bisa terjadi jerawat Itu karena ada peradangan Pada kulit wajah kita Oke Peradangan pada wajah Mungkin karena Ini kan kita mengandung Apa namanya Ini ada pore-pore di kulit Kalau misalnya tertutup Karena kita pakai makeup Atau mungkin Kalau yang cowok kan Gak pakai makeup Tapi dia Berkeringat gitu ya Sering di luar Jadi pore-pore-nya ketutup Nah itu bisa menemukan Peradangan Maka timbulkan jerawat Atau mungkin efek stress Itu juga bisa bikin Perubahan hormon Jadi menyebabkan Timbul jerawat-jerawat Kayak gitu Jadi itu masih Mitos ya Yang pasti kalian gak perlu Khawatir lagi Buat Menikmati sambal Kacang rojak walam yang Wow Kacangnya Masih Gede-gede kayak gini Melimpah ruang Yang pasti Untuk sehatnya Pertama kita kurangin Saus kacangnya Lebih perbanyak Buah-buah dan sayur Kalau bisa sih Sausnya gak usah disiram Jadi kalian tinggal dicocok lagi Kerja itu jauh lebih sehat Untuk mengurangi kalori Jadi gitu Dan yang ketiga Cabainya sih Jangan terlalu banyak Ya cabainya jangan terlalu banyak Karena kasian Oke Langsung kita Ya Nah kita udah makan Bihun bebek goreng Bihun bebek bejing Terus kita udah makan Tomyang Tomyang Jangan terlalu ditutup dengan Rujan Makanan yang sehat ya Nah kalau kalian suka dengan Video-video kita Boleh dong Di subscribe Di like Di komen Dan di share ke semua media Seseorang lain punya Jangan lupa tulis di kolom komentar Parang Napamakan yang Enak yang kalian tau Seperti dams Dadangin ka sana See you Sub indo by broth3rmax